Ya halo rekan-rekan semua ya Sampai jumpa lagi dalam edisi tutorial ya Kali ini saya mau kasih tahu caranya membuat Tutorial Menggunakan bug SSNI ya Dengan kuota Jadi ini internet gratis Internet gratis Http Injector Dengan mode SNI Software paket Ini kebetulan saya punya paket Paketnya GMAX Kita lihat dulu Bersihkan dulu Nah ini kuotanya cek dulu ya Sebelumnya ini saya pastikan dulu Dengan paket ini Nyalah ini apa loh Nyaut aja Nah ini Saya pakainya ini Apa ya Indonesia Telkomsel Ya pakai paket Telkomsel gitu aja Ini APNnya AH ya Harus pakai ini Ini support dengan IP-IP Sakti Kita cek lagi saja ini Putar saya Ini paket software Dari GMAX Kita bisa Flash In O2 Nah ini sudah Ini ya kuotanya Saya pakai kuota game Yang di atas sendiri Ini ada juga kuota cloud Kemudian Yang lain-lain kosong semuanya Itu utara Mobil DR Ruang Guru Itu mangkrak ya Itu bisa dijalankan Pakai Visi PON katanya Tapi belum sempat Nah ini ya Ini saya mau kasih contoh Dengan metode TSR ya Yang mudah saja Kita isikan book Book GMAX ya Ini tidak usah khawatir Misalkan nanti Coet atau Gimana ya Itu sebenarnya Cuma Servernya aja Yang tidak mau Yang Coet cuma servernya Kalau Kalau bugnya itu Selama saya pakai Tidak masalah ya Ya cuma kadang putus Tapi kemudian Saya sambung lagi Dengan Server Setelah ini Kita tekan ini Kita masukkan SSH langsung ya Kita SSH Saya di Ini ya Nah saya pakai SSH ini Kita masukkan Satu-satu dulu Spotnya itu Spotnya itu Spot SSL Ini SSH yang support SSL ya Kemudian Username Username Ini Spotnya ini ya Spotnya Spot Ini sudah Sudah disitu Sudah terisi Kemudian Sandi Sandinya ini Nanti bisa Mau Misalnya mau Menggunakan Ini tidak apa-apa Bebas Ini Toh juga Masih lama Berlakunya Sesudah itu Kita Bisa langsung Tekan Ini sudah Sudah bisa Connect Oh Tidak Bisa Itu kadang Langsung Connect Tapi Biasanya Bengong ya Kalau pakai Akunnya Kalau pakai Akun Server Bawaannya Akun itu Biasanya Bengong Nah Biar Jalan Kita Pakai Servernya SSL Ini Evozy Kita Pakai Kanada Saya Coba Pakai Kanada Nanti Silahkan Dicoba Sendiri Sudah Terus Kita Mulai Saja Kita Mulai Saja Tidak Mau Ada yang Salah Mungkin Mungkin Ada yang Salah Daltat Daltat Sudah Coba Ini Salah Oh Ini Salah Maaf Ininya Salah Nah Ini Yang Betul Bugnya Kita Coba Ini Dihapus Dulu Kita Kita Mesampingkan Servernya Evozy Kita Kembali Ke Servernya Akun Bawaan Ini Kita Pakai Use Default Kita Konekan Langsung Tidak Memangai Server Bantuan SSL Ya Ternyata Tidak Bisa Ada Yang Bisa Ada Yang Tidak Nah Kalau Begini Kita Pakai Servernya Ini Baru Kita Memilih Servernya Ini Sosial Kita Konekan Tunggu 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 Ini Muncul Kayak Gini Biasanya Tidak Bisa Tunggu Dua Kalau Misalkan Kalian Mendownload Config Punya Orang Kemudian Dijalankan Keluar Ini Kanot Authentic Tunggu Tunggu Utentik Ini Itu Sudah Tidak Ada Obatnya Ya Kadang Bisa Nanti Diganti Server Kadang Tidak Kalau Misalkan Untuk SSL Tidak Dianlock Itu Bisa Ya Nanti Diganti Server SSL Tidak Fungsi Tapi Kalau Sudah Dianlock Tidak 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 Membuat Sendiri Tidak 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 Dikluar Ini Itu Cuma Kita Ganti Aja Server Nanti Udah Bisa Kita Cari Server Yang Lain Lalu Tidak Bisa Itu Pasti Bisa Jadi Istilah Untuk Coid Itu Sebenarnya Cuma Coid Di Server Ini Itu Ya Bukan Bug Cuma Kita Mulai Kita Mulai Usah Ini Masih Tidak Mau Ini Belum Dicentak Maaf Sorry Ini Tadi Dicentak Dulu Ya Masih Tidak Tidak Mau Tunggu Tunggu Kita Ganti Aja Kita Ganti Yang Mana Yang 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 Coba Coba Gak Mau Kita Ganti Coba Ini Ini Sering Don Tapi Biar 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 Misal Yang Dan Ini Bisa Kita Pakai Yang Bagi Dikai nah ini udah connect jadi kesimpulannya untuk server apa ya SSH itu kadang mungkin down di suatu saat misalnya kita menjalankan hi ya dengan paket saweran itu kemudian muncul kanot ini muncul kanot nah ini itu artinya servernya down jadi harus ganti server dengan catatan itu konflik buatan sendiri ya kalau download-an itu biasanya enggak bisa kecuali kalau di-unlock di-unlock pun kadang sulit soalnya ada yang terkunci di itu mengaturan SSH kemudiannya kadang dikunci nah ini tidak stabil ya kita ganti aja kita cari yang cepat nah ini server rupa biasanya lebih kenceng stabil Oke membuka apa ini Oh kita cek saja ya kita buka nih YouTube kita tunggu dan ini support support dengan game online ini ya udah sering saya coba ini ya kalau udah nyambung ini cepat biasanya dan kalau di play biasanya langsung ke 720 kalau di formatnya format HD kita tunggu dulu ya kita coba saya sering makai ini ya misalkan servernya kurang kenceng lu bisa coba yang lain atau ganti IP itu solusinya akhirnya kurang kenceng lu habis niro gao yang laribah kita seh souffar kita ? kita sehami yang NFT tapi kemudian kita seh是什麼 kita saya lewati iklan kita tubuh kayaknya harus diganti yang bagus ini solusinya cuma diganti server saja ya mungkin kurang bagus cuacanya kali ini bau Perancis sudah terhubung di atas dulu di atas dulu ini langsung di format batu ya guys kalau udah konek ini manteng ya sudah saya buktikan sering ya udah habis berapa giga tadi ya ketika giga ya yang tersebut sudah tiga tiga dan ini support game on dan juga ya hingga ujungnya kau di samping rasu kita ganti sudah ke-720 ya yang yang selamat menikmati selamat menikmati cukup satu hari kelihatan kita coba video mobilagen ya kita coba game online mana game online saya tapi biasanya nanti rekamannya putus sendiri ya entahlah ya saya juga gak tau mungkin harusnya minta di live ya kalau mobilagen gitu ya suka putus sendiri ya kalau direkam pakai screen recorder kemudian nanti gak putus padahal kamu ini putus jadi crash barang crash semoga-moga asa enggak semoga-moga enggak crash crash UI nya ya tadi saya coba ngerekam tau-tau putus crash ya semoga asa ini enggak ya semoga rekamannya enggak putus kita tunggu kita tunggu nanti kalau crash itu kalau putus nanti terasa anu getarnya dan nah ini putus nah ini putus putus guys sepertinya putus ini crash ini udah-mudah gak crash ya kita tunggu dulu 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 Terima kasih.